Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftar menjadi operator yayasan di sebuah sekolah. Sebelumnya pendataan PTK atau guru itu melalui sistem dapodik untuk yang tahun 2020 ini sudah harus melalui operator yayasan. Langsung saja kita akses atau kita coba untuk linknya. Yang pertama jangan lupa like dan subscribe serta komen untuk channel saya. Yang pertama kita buka browsernya kemudian kita ketik alamat SDM data.go.id. Kampilan interface nya kayak gini kemudian kita masuk ke menu registrasi anggota. Kemudian pilih operator yayasan. Nah ini nampilang untuk registrasi operator yayasan. Ini itu seharusnya yang satu mengulangi nama lengkap email-emailnya kemudian dibawanya terus dan disini ada surat penugasan. Nah di dalam surat penugasan ini saya sudah membuat dengan format kayak gini jadi mulai pernyataan dari ketua yayasannya menugaskan kepada saya sendiri kemudian emailnya yang tertera nomor HP. Nah dalam hal ini pendata penulisan ini harus sesuai sama surat penugasannya informasinya. Disini sebagai operator yayasan dari yayasan oleh sejumlah data pendidikan di verval yayasan data kemengdikut. Selanjutnya kita coba isi datanya. kemudian email pribadinya saya menggunakan email yayasan itu sendiri. Kemudian passwordnya. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terus terima kasih telah menonton. terus terima kasih telah menonton. k kind, termasuk Without Piterimaiami. terus terima kasih telah maintain kemudian ternyata penulisan. tempatnya berada di sumber sari. Oke, kemudian hiasannya ini akan tampil pada hiasan tersebut. Sehingga kita cari hiasan kita. Oke, kemudian surat tugasnya. Nah, di sini ada syarat untuk SK itu sendiri yaitu total maksimal file-nya itu 1 MB. Kemudian registrasi. Kita ulang kembali. Kita ulang kembali. Oke, kemudian kita tele. Oke, ini sudah masuk. Kemudian untuk kita cek status pendaftarannya melalui link status pendaftaran. Kita cek emailnya. Kemudian kita cek. Oke, ini akun sedang dalam antrian aktifasi. Nah, jadi untuk video lanjutannya, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengupload dan mengisi profil di yayasan. Untuk serval yayasan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.